Dapurku adalah dapurmu, disini kita bisa berbagi dan menikmati kebersamaan dalam kesederhanaan. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersuka cita. Kali ini dapur Dina mau bikin puding gula merah. Puding gula merah bahan-bahannya sederhana banget, bikinnya juga gampang tapi rasanya tetap dahsyat. Bahan-bahannya saya pakai agar-agar, agar-agar yang bening yang nggak ada warnanya, telur, gula merah dan saya pakai pandan yang diikat. Juga santan cair, ini dari satu bungkus kecil yang ketel itu, saya tambahin air, jadi dia seperti santan cair dan saya pakai air juga. Saya nggak punya cetakan agar-agar yang lucu-lucu gitu, kalau punya boleh dipakai yang individual, yang satu-satuan gitu. Saya pakainya yang cetakan gini aja, udah saya basahi dengan air. Katanya kalau dibasahi air, tujuannya supaya agar-agarnya itu nggak lengket di cetakan. Pertama-tama, saya mau masukin aja langsung agar-agarnya dan airnya sekalian aja. Saya nyalakan dulu apinya. Kita masaknya di api sedang aja. Api sedang, gula merahnya dan daun pandannya juga langsung aja. Kalau nggak ada daun pandan, ya nggak usah pakai. Kalau ada bisa pakai perasa vanila, tapi kalau nggak ada ya udah nggak usah pakai, nggak masalah. Ini saya aduk terus biar membantu si gula merahnya, biar agak cepat juga cairnya. Sementara itu saya mau kocok aja si santan dan telurnya. Nah, semuanya saya mau kocok dia rata biar pastiin telurnya itu bener-bener keaduk yang baik dengan si santan. Ini gula merahnya udah hancur banget, udah larut dan dia udah mulai beruap, tuh udah panas kayak gitu. Saya mau langsung aja masukin si gula, eh gula, si santan dan telurnya ini. Saya mau kecilin dulu apinya, bener-bener kecil. Jadi ada gelembung-gelembung sedikit aja, belum begitu mendidih, baru mulai. Langsung saya kecilin banget dan saya langsung tuang, tuangnya itu pelan-pelan banget sambil diaduk terus ya, diaduk terus. Kenapa saya nggak mau pas dia mendidih? Saya pernah masukin pas dia mendidih banget, akibatnya dia itu jadi seperti telur matang yang di sop jagung itu loh. Kan berserat-serat putih telur itu nggak bagus. Jadi saya kecilin bener-bener apinya dan saya masukinnya pelan-pelan banget sambil dikocok terus. Nggak harus pakai kocokan kayak gini, pakai kocokan, apa, pakai spatula biasa, spatula kayu juga jadilah. Sampai semuanya masuk. Wuh, wanginya udah asyat banget nih. Wow, 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 hahaha. Kita tunggu sampai dia naikin lagi, api sedang nggak masalah. Ini bener-bener saya nggak aduk, aduknya bener-bener sesekali aja sampai dia itu mendidih ya. Sekarang lah dia udah mendidih. Lihat, udah mendidih. Saya kasih lah, 5 detik lah. Nah, udah mau naik gini, set, matiin kompor. Saya diemin dulu, 10 sampai 15 detik. Si daun pandannya boleh dibuang sekarang. Mana dia kalau ketemu? Oh ya, sini-sini udah selesai tugasmu, makasih, makasih. Nah, udah. Ini udah 15 detik kira-kira. Tuang langsung, kalau ada cetakan kecil-kecil bisa dituang dengan sendok sayur ya. Bisa pakai sendok sayur nuangnya. Pelan-pelan aja, hati-hati, ini kan super panas. Oh ya, kalau mau ini kan sederhana banget ya. Indonesia banget, gula merah, santan, dan pandan. Kalau mau yang agak fancy, agak bergaya dikit, boleh dilihat di description box di bawah ini. Puding coklat, itu pakai vla, terus pakai coklat, dicetaknya yang lucu-lucu. Saya akan tunggu uapnya sampai hilang dulu, baru saya tutup plastik wrap dan taruh di kulkas. Kenapa saya nggak tutup sekarang dan taruh di kulkas? Satu, dia masih beruap gini. Dua, saya nggak mau yang dia udah pisah itu ntar jadi satu lagi kan karena masih berair banget ya kan. Paling nggak dia set sedikit aja. Ini udah beberapa jam, sekarang udah bener-bener padat banget dia. Saya udah lepasin tadi plastiknya. Saya udah siapin piring dan untuk hiasannya pakai potongan daun pandan. Nggak usah dihias juga nggak masalah, ini udah cantik begitu saja. Ini kalau pakai kaca kayak gini agak susah ngelepasnya. Jadi kalau pakai plastik pasti lebih gampang. Upsi. Gitu. Jadinya luar biasa. Cantik. Ini kotaknya juga nggak begitu ngotak ya karena ini emang bukan buat puding. Tapi saya nggak punya wadah. Tapi tetap aja kita harus bikin puding. Jadinya kayak gitu kira-kira. Saya mau potong ujungnya aja. Jadi kalau disajikan dia tetap akan cantik. Karena kan idealnya menyajikan itu kan harus cantik potongannya. Bener nggak sih? Biar sama ukurannya. Jadi saya potong. Eh mustnya bukan pisau gergaji kali ya. Nggak masalah. Nggak masalah. Mending kita cobain. Wuhu. Halo kalian. Maaf ya. Aku coba kalian sekarang. Wow. Teman-teman aku mau liatin dulu sebelum aku makan. Nih kayak gini nih. Dia terpisah gitu. Terpisahnya terjadi dengan sendirinya ya. Dan ini sangat dingin. Udah berjam-jam dia di kulkas. Wow luar biasa. Yang bagian santannya nggak ada amis-amis telornya. Nggak ada sama sekali santan, gula merah, dan pandan. Nggak pernah salah. Ini sederhana. Ini sederhana. Anak. Wow. Rasanya tuh dasyat banget. Ini harus dicoba. Harus dicoba. Please teman-teman. Please kalau mencoba puding gula merah ini. Kalau boleh. Hashtag Dapur Teman Dina. Instagram atau Facebook. Makasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.